Mobil listrik Honda E diluncurkan di Indonesia Terima kasih telah menonton! Jumpa lagi sahabar kar 2, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat Stay tune! PT Honda Prospect Motor, HPM, memperkenalkan mobil listrik Honda E di Indonesia yaitu Honda Battery Electric Vehicle, BEV Ini menyenangkan untuk dikendarai karena didukung oleh motor listrik bertenaga tinggi yang menghasilkan tenaga tinggi dan torsi yang responsif Dipaparkan kepada pemasok di pabrik HPM pada Senin, tanggal 10 April 2023 Tahun 2023, Honda E yang akan dipasarkan di Jepang dengan harga sekitar 600 juta rupiah ini memiliki tenaga maksimal 154 tenaga kuda Torsi maksimum 315 Nm dan mendukung mode sport untuk berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu kurang dari 9 detik Para wartawan berkesempatan menjajal mobil listrik tersebut di arena minitrek milik PT HPM Dengan tenaga dan torsi yang cukup, mobil listrik ini nampaknya sangat bisa diandalkan Berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam, pengendara dan penumpang Honda E-Driver serasa terbang saat pertama kali menginjak pedal gas Honda BEV ini selain irit, juga memiliki pengendaraan yang mulus dan stabil karena didesain dengan model distribusi bobot 50 banding 50 Di mana bobot kendaraan terbagi rata di depan, tengah dan belakang Baterai juga dirancang secara efisien untuk menciptakan ruang kabin yang luas dan nyaman Terima kasih telah menonton! Honda melengkapi produk BEV-nya dengan baterai berkapasitas tinggi dengan manajemen daya yang efisien Untuk produk elektronik Honda, kapasitas baterainya adalah 35,5 kWh yang dapat menempuh jarak 220 km Akim mobil diisi di bagian depan mobil dan dilengkapi dengan pengisi daya cepat yang dapat mengisi daya dari 0 hingga 80% dalam waktu 30 hingga 36 menit Untuk meningkatkan efisiensi baterai, Honda BEV-nya juga memiliki teknologi single pedal control system Di mana teknologi ini menggunakan deselerasi untuk memulihkan energi listrik guna mengisi baterai saat pengemudi melepas pedal gas Dengan kapasitas baterai saat ini, pengguna dapat menggunakan stop kontak 12VDC dan 230VAC untuk menghubungkan berbagai perangkat elektronik yang dapat dilakukan sambil mengisi daya Selain itu, terdapat fungsi V2X atau VHL Two Grid, Building and Home Di mana saat kendaraan terhubung dengan Honda Power Manager, kendaraan dapat berperan sebagai fixed battery untuk mendistribusikan listrik ke rumah, gedung dan jaringan listrik lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oleh karena itu, kami memperkenalkan produk yang menggunakan solusi Honda E, teknologi untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen, lingkungan dan infrastruktur Setiap produk Honda E, teknologi tetap menawarkan fitur unik Honda Fun2Drive Dilengkapi dengan teknologi canggih dan kegiatan yang ramah lingkungan, kata Billy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Honda berkomitmen untuk mengatasi tantangan lingkungan dan energi global dengan berusaha mencapai netralitas karbon di semua produk dan operasi perusahaan pada tahun 2050 Honda bertujuan untuk mencapai elektrifikasi 100% dari semua modelnya di seluruh dunia pada tahun 2040 Untuk mendukung langkah tersebut, Honda juga mengumumkan akan meluncurkan setidaknya 30 model elektrifikasi di seluruh dunia pada tahun 2030 dengan total produksi 2 juta unit per tahun Namun Billy menegaskan mobil listrik Honda E battery ini tidak akan dijual di Indonesia Di pasar Indonesia, Honda akan mulai memasarkan dua model E, HEV, hybrid tahun ini dan produk elektrik lainnya, termasuk yang diproduksi secara lokal di Indonesia akan menyusul di tahun-tahun berikutnya